Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, gaduh tiga periode. Saya ingin putarkan ke teman-teman pernyataan yang sempat dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, soal amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ini dia pernyataannya. Ketua Umum Partai Gerindra kan sudah jelas, perjuangan kita sebetulnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kalau itu sudah konsensus dan keputusan mayoritas, itu bisa diadendong perbaikan. Undang-Undang Dasar 45 kita tidak boleh diperbaiki, boleh. Tapi di mana-mana, di negara-negara yang maju dan kuat, Undang-Undang Dasar batang mutubuhnya itu jangan ditinggalkan. Ya, jelas kita dengarkan, itu pidato Presiden, Ketua Umum Partai Gerindra. Saya merupakan Presiden, sudah tertawa-tawa di tamu saya ini sampai sini. Pernyataan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, soal Gerindra setujunya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Itu manifesto politik. Manifesto politik. Apa itu artinya berarti, saya ke politikus Gerindra dulu ini. Apa itu artinya? Artinya kan gini, Gerindra itu melihat bahwa ketika UD 45 ini dilakukan banyak amandemen, ternyata lebih banyak merugikan dibanding menguntungkan negara kita, terutama masyarakat. Misalnya, terkait dengan pasal 33. Ketika itu di amandemen, liberalisasinya terjadi di Indonesia. Nah, artinya kita melihat itu harus kembali saja ke UD 45, artinya kan terjadi moratorium seluruh undang-undangan. Dan usaha-usaha politik apa saja yang memang Partai Gerindra lakukan untuk memujukkan manifestonya itu? Ya, salah satunya kan waktu itu memajukan Prabowo jadi Presiden. Kalau dia menang, kemungkinan kita akan kembalikan ke UD 45, kembali yang asli. Apakah dengan menjadi Presiden bisa? Karena tadi disampaikan untuk mengubah amandemen kan tidak semudah itu. Ngomong kepada saya, ingat ya, kalau Gerindra, kita harus sampai Gerindra itu menjadi majoriti di dalam parlemen. Nah, kalau kita sudah majoriti, maka kita bisa mengembalikan UD 45 ke ada yang aslinya. Oke, saya ingin ke Mas Haris Ashar. Mas Haris Ashar, ini wacana, keinginan, manifesto untuk kembali ke UD 45 itu mengkhawatirkan atau biasa saja menurut Anda? Sulit diwujudkan. Nah, ada banyak produk peraturan perundang-undangan, institusi-institusi, yang dia adalah manifestasi dari amandemen 1 sampai keempat dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Jadi kalau dikembalikan ke undang-undang dasar yang lama, saya pikir itu banyak kesulitan. Tapi saya ingat tafsir dari Prof. Bagir Manang, yang dia bilang bahwa konstitusi-konstitusi yang pernah dirubah atau pernah berlaku, sebetulnya itu dia pakai teori tafsir atau konstruksi hukum, yang pernah berlaku itu dia melengkapi dari yang berlaku hari ini. Yang tidak cocok, namanya tidak bisa diberlakukan. Kayak misalnya soal ke masa jabatan presiden, apa, beberapa kali presiden bisa menjabat. Tetapi untuk hal-hal yang lain, dia bisa dijadikan referensi untuk tafsir, tafsir historis, dan lain-lain. Nah, jadi nggak usah panik juga buat Arief Kuyono, kalau misalnya rindu dengan undang-undang 45 yang dulu, sebagian itu dia melengkapi kekayaan dari historisitas konstitusi di Indonesia. Tapi kalau memang mau digolkan, saya pikir itu bukan sesuatu yang menarik buat politik hari ini, dengan konstruksi politik yang hari ini ada. Kalau misalnya mau amandemen, itu lebih menjual. Lumayan lah bisa dibikirin tafsir. Tapi kalau misalnya mau kembali full ke yang lama, saya pikir itu banyak yang menolak nantinya. Saya lihat pasarnya seperti itu saja. Oke, dan wacana yang berkembang sekarang, menurut Anda itu memang wacana yang akan sulit sekali diwujudkan kalau melihat komposisi politik saat ini? Nah, meskipun saya di Jakarta suka lihat ada yang suka bikin graffiti, pilok-pilok kembali ke UD45. Itu tapi sebetulnya saya menangkapnya sebagai simbol ekspresi atau visual dari keresahan masyarakat di berbagai pihak, termasuk para politisi, tentang makin terbukanya pasar. Tapi makin keterbukaan pasar ini kan juga aneh ya. Di satu sisi kita punya Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat welcome dengan investasi dan itu dijaga betul oleh koalisi partai dan pemerintah dan DPR juga. Nah, kalau misalnya mau merubah Undang-Undang DPR 45 balik ke yang dulu, itu harus lewat para politisi yang ada di MPR dan di pemerintah juga mungkin. Terutama yang ada di MPR. Jadi berbenturan banyak kontradiksi-kontradiksinya kalau kita mau mensandingkan sejumlah isu besar yang bergulir dari sejumlah waktu belakangan ini dan juga agenda ke depan. Nah, ini mungkin visual-visual keresahan saja terhadap proses globalisasi, proses liberalisasi atau neoliberalisasi yang terjadi hari ini. Nah, saya mau begini, ini mungkin waktunya makin terbatas, jadi saya mau bilang, dari semua perdebatan ini, sebetulnya jangan lupa melihat pada orang kualitas dan juga agenda kerja. Sedikit banyak dibahas amandemen dan juga GPH. Nah, saya mau mengingatkan di sini ada Bung Pajro juga pasti, kan bisa cerita juga sedikit soal RPJMN. Nah, kalau RPJMN itu dijadikan rujukan nawacita dengan juga perubahan nawacitanya yang di periode kedua atau diteruskan, saya pikir itu masih jadi sumber perdebatan yang seru. Termasuk juga untuk menagih ke pemerintahan hari ini, yang belakangan saya lihat juga 1-2 udah mulai comeback ke agenda-agenda RPJMN yang belum sempat dikerjakan, atau nawacita yang belum dikerjakan. Nah, itu aja dulu kita lihat sebagai baseline untuk mengukur ke depan seperti apa. Oke, jadi rencana pembangunan jangka menengah yang seharusnya itu menjadi fokus, begitu ya Mas Harisasa? Itu undang-undang basisnya. Mau ditanggapi Bang Pajro? Pada intinya sebenarnya pemerintah tetap, Presiden Joko Widodo tetap tegas dalam hal menjalankan misalnya, generasi beliau kan itu Indonesia maju, kemudian Indonesia sentris diturunkan karena ingin memeratakan seluruh Indonesia, terus ada panca kerja, terus ada rencana pembangunan jangka menengah, semuanya ditaati sampai hari ini. Memang agak terbatas nih gara-gara COVID-19, tetapi insya Allah dengan adanya vaksinasi ini, dan upaya serius untuk menangani COVID-19, kita akan bisa menuntut nanti, tetap itu dijalankan, bahkan Presiden sudah juga mengatakan, sedangkan 2021 kita akan pulih ekonomi plus minus 5% dan juga rancangan undang-undang IKN juga sudah masuk di prolegnas dan kita akan segera masuk ke Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur, di Penajam, Kalimantan Timur. Jadi semua program-program sebelumnya akan diteruskan lebih cepat lagi pasca penanganan COVID-19 ini bisa dilakukan. Dan tidak perlu 3 periode untuk itu? Tidak perlu. Dan kami sudah, kami sekali lagi nih Nana, sebagai apa ini eksponen ini ya, gerakan reformasi akan terus terbayang-bayang bahwa apa yang terjadi sebelumnya sudah cukup, mari kita menatap ke masa depan dengan... Jadi Mas Arief Yono dan Mas Kodari ini orang-orang masa lalu ya? Oh enggak lah kalau saya... Masa depan? Masa lalu. Masa lalu kayaknya. Orang masa lalu, terjebak oleh masa lalu. Kalau Bang Fajul itu masa lalu, ketakutan. Kalau lebih dari 2 periode bisa otoriter, bisa korupsi. Oke. Enggak. Gitu loh. Ini kan tidak menutup, apa saya kan tidak mengatakan, kita amandemen presiden sumur hidup. Kan enggak, hanya menambah satu periode. Korupsi, dua periode banyak yang korupsi. Saya pikir enough is enough. Cukup lah. Itu sudah masa lalu, mari kita menatap bersama-sama ke masa depan. Justru saya ingin menatap masa depan. Ya kan, ingin menatap masa depan yang cerah. Karena kejadian hari ini memaksa kita bahwa harus ada amandemen 245 untuk penambahan periode masa jabatan presiden. Kita akan bahas lagi setelah pariwara, masih ada waktu. Tetap di sini, di Mata Najwa. Terima kasih.